Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Ria Fianti Oh ya teman-teman, seperti biasa, sekarang aku udah di dapur lagi Hari ini aku mau bikin menu buat buka puasa lagi Nah ini dia bahan-bahannya udah aku siapin semua Nah ini dia teman-teman bahan-bahannya Jadi hari ini aku mau bikin sayur asem Mau bikin sambal teri, goreng tempe, sama dadar telur Nah ini bahan sayur asemnya, udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong Nah ini bumbu sayur asemnya, aku pakai terasi, cabai merah, salam, lengkuas, sama bawang merah Ini bumbunya mau aku blender, kecuali daun salam sama lengkuasnya mau aku geprek aja Ini aku juga udah ngerebus air, sekarang aku mau masukin jagung, tangkil, sama asem Kita masukin aja Sekarang kita lanjut bikin bumbunya Nah ini bumbu sayur asemnya udah aku taruh blender Aku blender Udah sekarang langsung masukin ke kuah sayur asemnya Jangan lupa masukin daun salam, tiga lembar Sama ini lengkuasnya mau aku geprek ya teman-teman Tuh, masukin Nah sekarang aku mau masukin roiko ayam, satu saset Masukin Oh iya teman-teman, jadi kalau sayur asem itu harus bumbunya itu harus banyak ya Karena biar berasat Garam, setengah sen Iya satu sendok teh lah ya teman-teman Karena ini aku pakai satu sendok makan Gula setengah sendok makan Buat teman-teman Jangan kalau mau pakai sasa kayak aku boleh Kalau ke juga gak apa-apa Sasa secukupnya aja Karena ini lagi puasa Jadi tuh kira-kira aja ya teman-teman Jangan terlalu banyak dulu Kalau untuk garamnya sama gulanya Ya pokoknya bumbunya jangan terlalu banyak dulu Takutnya keasinan gitu Jadi nanti kalau misalkan kurang asin Waktu buka kuasa itu Kita bisa nambahin lagi gitu loh Kita tunggu mateng Jagungnya sama tangkil Baru nanti masukin kacang panjang sama labu Ini secara semuanya aku pindahin ke sebelah Karena sebelah ini aku mau goreng ikan teri Kita taruh Kita masukin minyaknya Gak usah terlalu banyak Masukin ikan teri Nah sekarang aku mau masukin Lapunya besar asem Jadi ini ikan terinya Ikan teri tawar ya teman-teman Enak bui Gorengnya juga jangan terlalu lama Karena ini ikan terinya Banyak kecil Jadi takut gosong Kalau gosong kan takut gosong Nah terinya Dia sudah mateng Sekarang mau aku angkat Langsung aku taruh diri ya teman-teman Jadi gak perlu pakai serokan Karena kalau pakai serokan itu pasti Badan balos gitu loh Karena aku punya serokannya yang Gobal itu gede-gede Jadi Jadi kalau masak pengen cepat Waktu harusnya kayak gini Di sambi-sambi Sekarang aku mau blender Bumbu ikan terinya Kita masukin Sekarang aku mau masukin kacang panjang Sama daun melinjo Ke sayur asamnya Mau masukin garam, gula, roiko, bel, bumbu, sambal teri Aku masukin roiko ayam Satu sendok teh Garam Seperempat sendok teh Gula Setengah sendok teh Sasa sedikit aja Kalau gak pakai juga gak apa-apa Sesuaikan saja sama selera Karena selera orang itu beda-beda Ini dia sayur asamnya Nah ini Ini asamnya Nanti mau aku aduk di mangkok Biar asamnya tuh keluar Tapi nanti Kalau udah buka puasa Karena rasanya tuh biar pas ya teman-teman Jadi deh Sekarang kita matiin kompornya Sekarang lanjut ke Sambal teri Kita masukin terinya Kita aduk Sambil terinya Bau ini wangi banget Nah ini sayur asamnya udah matem Sambil terinya juga udah matem Masih lanjut goreng tempe sama dada telor Udah jadi Mau matiin kompornya Aku taruh tempat Sekarang aku mau goreng tempe Sekarang disipin minyaknya Ini tempenya udah aku bumbuin tadi Aku bumbuinnya pakai roiko ayam Biar tempe rasa ayam Tempenya udah mateng Sekarang aku mau angkat Habis ini lanjut Lanjut mau dadar telor Kita masukin Oke teman-teman Telor dadarnya udah mateng Sekarang mau aku angkat Nah ini dia teman-teman Menu aku hari ini Ada sayur asam Tuh Ada sambil ikan teri Telor dadar Sama tempe goreng Alhamdulillah udah selesai Oke teman-teman Alhamdulillah Masakan aku hari ini Udah selesai semua Terima kasih banyak Yang udah ngikutin channel aku Rie Fianti Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax